Bahkan Eliano itu capek-capek sudah ke Brussel mereka, dia-dia yang nggak dimainin. Dia betapa kecewanya, dia datang tapi dia diparkir. Tidak ada di bench, tidak ada di cadangan. Saya berharap SDF ambil dia untuk duduk di bangku cadangan atau dia dimainkan lawan Arab. Kita tidak punya pilihan lagi. Masa kita mau bermain dengan Arab, kita butuh poin, kita mau bertahan. Nggak mungkin kita bertahan lagi, kita harus keluar menyerang. Kalau sampai kalah, kan itu yang kita bahas tadi. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, SDF yang akan dipecat. Halo Sobat Kompas TV, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Yasir Neneh Amadis Podcast. Yang kita akan obrolin adalah soal olahraga. Tapi kali ini kita lagi di dalam ruangan. Karena nampaknya Jakarta sedang hujan. Dan nampaknya juga bersedih kali ya. Bisa dikatakan seperti itu. Karena Indonesia menerima kekalahan telak dari Timnas Jepang. Dan akan kita bahas apakah Indonesia masih punya peluang untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia 2022. Sudah bersama saya, Bang Roni Pangimanan. Atau akrab di Sapa Bung Ropan. Semangat dong, Bung Ropan. Agak lesu. Agak lesu ya. Makan aja nggak bergairah. Oh begitu. Ya, ini sebuah pukulan ya. Pukulan buat kita. Karena saya tidak menduga ya. Saya pikir ada perlawanan sengit dari kita. Mumpung bermain di depan publik kita kan. Didukung penuh dengan atmosfer GBK. Tapi ketika kita kalah dengan 4-0 memang akan sulit diterima. Bahkan bisa ada 5-6 gol kalau tidak ada penyelamatan yang bagus-bagus yang dilakukan oleh penjaga gawang Martin Pas. Ada beberapa penyelamatan ya. Luar biasa. Jadi ya memang kalau bisa melihat kalau kalah ya sudah pasti. Jepang peringkat 15 FIFA terbaik di Asia. Spanyol, jangankan Indonesia. Spanyol juara Eropa. Itu kalah. Takut sama Jepang. Takut Jerman yang begitu kuat kalah. Apalagi Indonesia. Ini penghiburan atau gimana nih? Atau kenyataan seperti itu ya? Makanya saya bilang kan kemarin itu. Kalau kita imbang itu luar biasa. Luar biasa. Tapi ternyata nggak bisa. Ini menunjukkan bahwa memang mereka punya kelas yang terbaik. 20 pemain mereka bermain di Eropa. Jadi ya tetap ada harapan walaupun tetap semangat. Harus semangat dong. Ini teman-teman boleh dong kasih tepuk tangan dulu. Buat timnas Indonesia. Walaupun kalah. Oke kita breakdown dulu. Kalau kemarin kan kita sempat lihat kan itu Ragnar Orat Mangun yang nyaris ya. Di menit-menit awal tuh guys. Nyaris merobek ini ya. Kalau menit ke-8 itu. Ragnar yang sudah one on one dengan Sion Suzuki. Jepang. Dan itu masuk. Akan lain sih. Situasi kondisi akan lain. Karena kita unggul lebih dulu. Akan menggoyakan juga. Nah itu dia nih. Kalau teman-teman Sobat Kompas TV nonton nih. Awal-awal pertama tuh kita cukup menyerang ya. Bagus. Bagus menyerang. Bahkan dalam 30 menit kan. Iya betul. Kita baru kebobolan tuh. Gol bunuh diri dari Yasin Habna tuh ke-35. Betul menit ke-35. Tapi 30 menit itu kita bagus bermain. Ada satu pergerakan dari Kevin Dix di sisi kanan. Memberikan crossing. Tapi telat. Sliding dari Rafael. Kalau dia cepat bisa lagi gol. Tapi yang paling penting bagi kita itu momennya tuh di Ragnar. Ya begitulah bolanya. Tapi tentu ini juga. Kita juga gini ngobrol bagaimana pemetaan dari. Pandangan dari. Ngoropan sendiri nih. Seperti apa. Kalau kita lihat menit-menit pertama kita masih bisa menyerang. Menit 30. Menit 30. 35. Habis itu. Empat puluh. Lima menit kemudian. Gol lagi. Ngoropan melihat pertahanan kita yang kurang. Atau memang mental kita yang gak oke. Sebenarnya secara mental pemain siap. Siap ya. Siap melawan Jepang. Dan buktinya kan 30 menit pertama itu. Jepang gak kesulitan. Benar. Untuk bisa masuk ke kotak finalti kita. Tempekan mereka juga agak kurang. Tapi gol pertama mereka. Yang masuk dengan gol bunuh diri itu. Ada pergerakan dari Kamada. Kemudian masuk di memberikan umpan kepada Ogawa. Dan ada dipotong oleh Yasin Hab termasuk. Itu yang merusak konsentrasi pemain kita. Seakan goya kan. Kalau tidak ada gol itu misalnya. Kita bisa menahan mereka di 45 menit pertama. Tidak ada kebobolan. Udah bagus buat kita. Artinya Jepang juga akan berpikir. Wah ini Indonesia bukan kaleng-kaleng. Dan mereka sudah merasakan itu di 30 menit. Bagaimana kita juga serangan-serangan balik kita bagus. Tetapi memang harus kita sadar. Bahwa kualitas mereka bagus. Itu matang benar. Koordinasi mereka. Koordinasi mereka. Kita bisa melihat. Karena pelatih mereka juga sudah dari 2018. Hajime Moriatsu. Jadi dia tahu dengan tim ini. Siapapun yang dimainkan itu kualitasnya sama. Itu yang tidak dimiliki oleh kita. Ini kemarin juga sempat ngobrol sama Bung Ropan. Bahwa memang tim nasi kita ini salah satu. Kendalanya adalah tidak punya tim penyerang yang oke. Pasti. Ini juga jadi salah satu problem di pertandingan kemarin. Ya kelihatan sekali. Kelihatan sekali. Bahwa memang kita sulit. Itulah yang membuat. Bahwa Ole Romani datang. Kemudian itu Ole sudah datang. Ya nonton dia. Ya nonton. Ya mungkin dia agak pening-pening juga nih. Ini gue jadi masuk gak ya. Jadi masuk tim nasi Indonesia gak ya. Gue mau main dengan tim. Aduh bagaimana ya. Tapi enggak. Dia bisa lihat dia sadari. Bahwa memang kedatangan saya itu perlu. Perlu. Betul. Saya harus bisa menolong Indonesia. Benar benar. Karena kalau saya tidak datang. Ini Indonesia gak punya striker. Rafael Struik bukan tipikal nomor sembilan. Bukan tipikal. Dia kan pemain yang di flank. Lebih menebar. Cuma dipaksakan STI bermain di sini. Ya. Sebenarnya kita masih punya pemain nomor sembilan. Ramadhan Sananta. Tapi dia kemarin tidak masuk di bench. Ya istirahat. Masih ada hoki carakan juga tapi dia bisa main. Akhirnya dia memanfaatkan Rafael. Makanya ketika dia nonton Ole kemarin. Oh Ole Romani. Dia pasti akan melihat bahwa. Dia sadar. Wah memang saya dibutuhkan di sini. Tapi dia baru dimainkan nanti tahun depan. Maret. Tapi diproses dari sekarang. Masih diproses dari sekarang. Karena saya kemarin ke rumah sakitnya. Ke salah satu rumah sakit di Cibubur. Saya juga menanyakan dengan dokter. Apakah Ole datang. Oh datang bung. Berapa jam di sini. Dua jam dia ini. Bagus semua. Dia oke semua. Jadi dia balik. Saya sempat cek langsung kan. Lepas dari kekalahan Jepang. Eh kekalahan Jepang. Kekalahan Indonesia. Kekalahan Jepang ngomongnya saya. Kekalahan Indonesia. Kekalahan Indonesia. HTY ini apa? Saya sebenarnya kan. Menantang HTY itu begini. Mau gak dia tampil dengan diaspora semua. 11-11 itu. Tidak ada di Liga 1. Tapi ternyata. Dari pertandingan ke pertandingan. Dia gak pernah melakukan itu. Saya gak takut. Tahu ya. Dia takut apa enggak. Kayaknya takut deh. Mestinya dia tampil. Dia harus berani dong. Untuk apa. Mereka ada semua. Kemudian dicadangin. Bahkan Eliano itu. Capek-capek. Sudah ke Brussel. Mereka dia-dia yang. Gak dimainin. Kasian. Dua kali pertandingan di Cina sama ini. Orang mengharapkan melihat Eliano main. Eliano Reinders. Dia betapa kecewanya. Dia datang. Tapi dia diparkir. Tidak ada di bench. Tidak ada di cadangan. Kenapa? Ya itu. Itu urusan STY lah. Nah. Kalau pemerintah sendiri melihatnya kenapa? STY kan bilang kemarin. Begitu ditanya. Oleh banyak wartawan. Bahwa. Dia tidak cocok secara kualitas. Dia gak bisa. Makanya saya tidak masukin. Kalau secara kualitas. Lu gak mau dengan dia. Kenapa lu paksakan harus. Dia naturalisasi. Betul. Kan itu kan usulan STY. Mas Hilger sama dia itu cepat. Sudah cepat-cepat diambil. Kemudian gak dipakai. Gimana secara berpikir? Lu putus. Mungkin karena pengaruh. Ya biasa lah. Naturalisasi kan masih jadi bahan perbincangan. Mungkin itu jadi. Enggak juga. Enggak juga. Kalau saya saya. Kalau saya saya kritik cara STY berpikir itu salah. Ya kan. Kalau membandingkan head to head. Hoki carakah? Main di Liga 1 kita misalnya. Ya betul. Dengan Eliano. Lebih bagus mana? Ya Eliano lah. Tapi hoki kan ada di dalam. Bukan kita ingini hoki ya. Ini pemain masih muda yang bisa berkembang. Bisa bisa berkembang. Tapi kalau kita head to head. Eliano itu main di area divisi kasta tertinggi di Belanda. Pexwall klubnya. Kalau yang lain sekarang. Mungkin main di Liga 1 kita yang secara. Di ASEAN aja Liga 1 kita nomor 5 peringkatnya. Di ASEAN untuk kualitas kita. Apalagi dengan Eliano. Mestinya Eliano tuh ada. Makanya kita bilang capek-capek kita dapatkan dia. Dan dia sudah mengorbankan loh. Siap ingat. Dia keluar dari Belanda itu. Menjadi warga negara Indonesia. Menjadi anak bangsa kita. Dia sudah mengorbankan semua fasilitas yang dia dapat. Kan sampai hari tua kan. Tau kalau di luar negeri kan semua. Enggak kerja aja dibayarin. Banyak yang fasilitas-fasilitas dia dapatkan. Dia sudah buang semua untuk Indonesia. Tapi dia dicampakan. Enggak dipakai. Nah itu saya sangat menyesalkan. Artinya kalau dia ada di bangku cadangan aja udah bagus. Sudah terhibur kan. Enggak ada. Dia nonton kesian. Nonton di atas. Jadi kalau dia mau menangis ya dia menangis pasti. Jadi pembelajaran lah minimal di. Saya berharap SD nya. Ambil dia untuk duduk di bangku cadangan. Atau dia dimainkan lawan Arab. Lawan Arab ya. Itu itu pertaruan. Gak masalah ya. Di lawan Arab nanti semuanya naturalisasi. Iya gak masalah. Gak apa-apa dong. Harus. Yang kita butuh kan tiga poin. Betul. Mau main siapapun. Dan mereka kan ini kan sudah anak bangsa. Sudah warga negara kita. Jadi tidak boleh kita dikotomi atau membeda-bedakan. Nah ini nih tolong nih diingatkan nih. Kesahabat Kompas TV yang masih mendikotomi. Atau masih mempermasalahkan soal. Ah naturalisasi. Harusnya pemain-pemain ligas satu yang main. Mereka sudah pegang paskor. Mereka sudah warga Indonesia bos. Dan ini. Mereka punya darah. Bukan cuma sekedar kita ambil untuk ini. Beda dengan naturalisasi sebelumnya. Sepuluh tahun yang lalu. Itu bukan orang Indonesia kan. Mereka cuma kawin-mawin di sini. Benar. Setelah lima tahun bermain. Atau sepuluh tahun baru. Kalau sekarang mereka punya kakek nenek. Mama papa itu orang Indonesia. Verdong papanya orang Aceh. Iya kan. Alien Orangers orang Ambon. Ya kan. Mereka Tom Pesci. Kevin Dix itu Bakar Bezi. Semua kan punya darah Indonesia yang diambil. Gak sembarang. Dipilih. Jadi memang mereka punya hak untuk menjadi anak bangsa. Mereka punya hak untuk membela timnas Indonesia. Tanah luhurnya. Iya dong. Setuju. Saya setuju. Harus. Nah. Kalau kita lihat nih. Persiapan untuk melawan Arab Saudi nih. Sampai tahun 19 ya. Ya. Itu apa yang harus dievaluasi dari timnas kita. Selain tadi ya semuanya naturalisasi yang diturunin. Iya. Sekarang tinggal STI ya. Kita susah ya. Kalau STI keras kepala agak berat juga ya. Artinya semua tergantung dari dia. Dia sebagai pelatih kan. Dia yang bertanggung jawab. Jadi dia harus bisa mengetahui memilih pemain-pemain yang oke untuk ditampil. Karena dia dituntut ini. Ini pertaruhan besar buat dia. Harus menang. Jadi kalau bicara taktik. Ya pasti dia akan bermain juga dengan 3-4-3 nya. Atau bermain dengan 5 di belakang. 4 tengah. 1 akan ada di depan. Nah memang kita agak lemah di depan. Tapi ya. Mau tidak mau memanfaatkan yang ada sekarang. Kita tidak punya pilihan lagi. Masa kita mau bermain dengan Arab kita butuh poin. Kita mau bertahan. Gak mungkin kita bertahan lagi. Kita harus keluar menyerang. Harus. Harus bermain dengan pemain-pemain yang punya kualitas bagus. Nah itu dia nih Bung Ropon. Jadinya kan ya sebagai orang awam. Bung Ropon mungkin bisa menjelaskan kepada Sahabat Kompas TV. Kita harus main menyerang. Tapi di sisi lain tim kita yang jadi penyerang itu kurang. Kurang iya. Nah jadi terus apa dong yang harus dilakukan selain menanti keajaiban ya. Ya STI harus berani. Berani dalam apa? Berani dalam hal kita. Ada itu. Memainkannya itu. Eliano ditampilkan, Ragnar, Rafael yang punya tipikal attacking nya bagus. Oke. Harus bisa berani itu ya. Tapi kalau terlalu banyak dengan bertahan. Dia sekarang coba dengan 3 back. Kalau dia bisa bermain dengan 4 back, cobalah dengan 4 back misalnya. Atau dia kasih full di gelandang. Gelandang taruh 5 di sana. 4, 5, 1. Rafael yang depan. Sehingga kita, flank kita yang diperkuat. Eliano di kanan, Ragnar di kiri. Jadi akan sangat kuat kita bermain dari sini. Jadi nanti formasi yang anda lihat apa nih? 3, 4, 3 atau 4, 5, 1? 4, 5, 1. Menurut saya. 4, 5, 1. Tom Hai nantinya akan bergerak sebagai pengatur serangan. Kita butuh pemain seperti dia untuk mengatur. Nah yang DM itu dimainkan oleh Nathan atau dengan Ifar. Karena akan lebih kuat. Nah Tom Haiya ini yang berfungsi untuk membantu Rafael ke depan. Dan juga mendistribusi bola ke kiri. Ada Ragnar atau ke kanan kalau Eliano dimainkan. Tapi kemarin juga saya lihat Yaakob juga tidak buruk-buruk amat. Bagus. Bagus ya. Yaakob Sayuri juga bagus. Bisa saja Yaakob yang dimainkan. Atau Eliano di bench untuk masuk bapak kedua. Karena Yaakob baik. Nah di belakang tetap mungkin bisa bertahankan dengan Rizky Rido. Kalau dia masih yakin dengan Rizky Rido. Kalau tidak berani memainkan full diaspora misalnya. Rizky juga bagus. Dan saya top bermain kemarin. Jadi Rizky Jai bisa bermain di belakang. Di belakang ya. Ya untuk Jordi juga bisa bermain. Karena Kevin Dix Cidra. Oke. Kemarin. Makanya dia ditukar di menit 40. Diganti Sadie Wolves. Nah apakah Kevin ini tersedia lawan Arab. Itu kan masih menjadi tanya-tanya. Betul. Nah ini ya nanti kita masih nunggu. Kalau dia tidak ada dia bermain bagus kemarin. Mitoma itu nggak bergerak. Makanya Mitoma frustrasi. Dan memukul dia. Menghajar dia. Diterkapar kan. Itu Mitoma dapat kartu kuning. Setelah dia keluar kan gue jadi kanan. Nah kalau dia nggak ada. Berarti Sadie Wolves yang akan main di sini. Posisi di belakang ya. Yang di mainkan ya. Mungkin Jordi. Atau Justin di sana. Rido sama. Dengan Jai Ises. Itu yang ada. Maka saya pikir. Bisa diatur oleh STI ya. Atau kalau empat pemain belakang. Taruh aja Rido sama Jai Ises. Udah. Empat. Cukup. Kemudian Ferdong di kiri. Sandi di kanan. Kalau Kevin Dix dia bisa bermain ya. Oke. Nah lima itu yang di tengah. Melawan Arab. Karena kita kan butuh poin. Kita butuh menang. Apa yang kita mau bertahan-bertahan lagi. Serah Arab lah. Gitu kan. Aja. Tapi tidak mudah. Arab kan butuh menang juga. Ini dia. Tidak mudah kan. Tidak mudah. Tidak mudah. Pelatih baru loh. Tapi pelatih baru ini. Pelatihnya juga bukan kaleng-kaleng kan. Pelatih baru rasa lama. Karena dia pelatih yang di Piladunya. Bener. Yang ke lain Argentina. Ini Reinhardt. Heif Reinhardt. Dia kembali lagi. Menggantikan Roberto Mancini. Nah dia bagus. Ketika dia datang kan draw lawan Australia. Lawan Australia. Bahkan mereka hampir menang. Kalau nggak di gol terakhir mereka tuh di anulir. Seharusnya mereka bisa menang. Nah sekarang dengan komposisi baru pelatih Reinhardt ini. Dia ambil pemain-pemain yang ketika tampil di Piladunya. Yang tidak dipakai oleh Mancini. Ditarik lagi tuh pemain di Arab. Dan bagus. Ada beberapa anak muda yang bagus. Berarti Arab ini juga harus benar-benar. Ya mereka mengincar menang. Karena kalau mereka menang. Mereka bisa lolos juga. Wah. Berarti Arab ngincar menang. Indonesia juga ngincar menang. Betul. Nah kalau bicara soal tanggung jawab. Kemarin kan juga akhirnya ketumpai saya sih. Riktori kan bilang kan. Bahwa saya siap undur. Ya. Saya bertanggung jawab. Saya siap undur. Ini beberapaan ngeliatnya seperti apa? Ini lip service atau. Ya sebagai penyemangat timnas Indonesia. Bahwa. Ya mau nggak mau. Pas lawan Arab nanti. Saya. Saya mengerti. Saya paham. Dengan Pak Erik ini. Mungkin dia sangat kecewa dia nonton. Karena kemarin dia agak lemas kelihatan dia nonton. Kalah 4-0 juga. Dia terpukul. Dan dia merasa dia. Kenapa dia bilang saya akan mundur. Kalau sudah tidak sejalan dengan dia. Ya kan. Visinya untuk ke depan sudah nggak bisa. Karena kan proyek dia untuk lolos peladunya. Benar. Makanya ditanya ke semua pemain. Anda siap nggak? Masih percaya dengan saya. Mereka masih percaya. Kalau anda sudah nggak percaya. Saya akan mengundurkan diri. Sebagai ketua umum PSSI. Itu juga sebenarnya. Bukan saja ditujukan ke semua pemain. Tapi ke STI juga. Oke. STI harus tahu itu. Kalau ada penerjemah dia harus tahu. Apa maksud ketua umum. Mengatakan ini. Jadi bukan tidak mungkin. Ini pertaruhan lawan Arab. Ya. Semoga tidak terjadi sesuatu. Kalau sampai terjadi. STI bisa dipecat. Oke. Bukan tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena dua kekelahan. Di depan publik kita. Lawan Jepang kalah dan lawan Arab. Berbahaya posisi dia. Jadi memang ini harus benar jadi seajang pembuktian STI. Bahwa tim Indonesia masih pantas. Lawan Arab sudah selesai. Kalah. Sudah habis. Wah jangan dong bang. Iya. Kita saya berharap menang. Menang. Kalau sudah selesai. Nggak ada lagi kita obrolan sama pengropan. Biar enak kedepan kan enak. Harapan-harapan kedepan enak. Semua masyarakat juga pingin. Saya juga pingin harus menang. Semua. Saya yakin nih teman-teman. Ini kan kita beranda ini. Kalau kalah. Bahaya posisinya. Bahaya posisi. Jadi lawan berikut untuk 2025. Udah nggak ada. Oleh juga udah lemas. Oleh juga. Aduh. Udah apa gue datang kesini. Gue datang dengan tim ini udah kalah begini kan. Tapi kita tidak mengharapkan itu. Yang kita harapkan adalah 3 poin. Menang lawan Arab. Menang lawan Arab. Menang lawan Arab. Oke sekarang 3 poin menang lawan Arab. Apa yang harus dilakukan. Oleh STI. PSSI. Sehingga kita menang. Minimal ya apa yang harus diperbaiki. Ya sudah pasti kan. Tadi tadi udah ngomongin soal strategi. Udah pasti yang harus dilakukan adalah. Menyejukkan ruang ganti. Tetap terus memotivasi. Dan Pak Erick juga sudah memotivasi pemain-pemain. Ayo loh. Ayo lah kita bangkit lah. Masih ada kesempatan. Masih ada 9 poin. Erick kan selalu bilang begitu kemarin di kamar ganti. Kita masih punya 9 poin ke depan. Lawan Arab harus menang. Lawan Bahrain. Lawan Cina. Kita dapat kita lolos. Jadi itu artinya motivasi kepada semua. Apakah anda semua siap. Siap semua bisa mengatakan. Anda masih percaya dengan saya. Ya. Kita jalan sama-sama. Kita akan bertarung. Jadi motivasi-motivasi itu yang perlu. Kalau soal teknik itu urusan STY. Ya dia yang tahu di lapangan. Tapi tidak boleh lagi bermain-main. Bereksperimen segala macam. Ya. Dia yang akan melihat ini. Apakah pemain. Seperti kemarin di starting eleven. Dia akan tampil lagi. Lawan Jepang. Itu akan ditampil lagi. Lawan Arab. Yang tahu kan STY. Kalau kita kan sudah bahas tadi. Atau bisa tampil dengan 451. Tapi STY kembali. Kalau dia mau dengan 343. Mau bilang apa. Itu kan urusan dia yang. Hak prerogatif STY ya. Ada di dia. Tapi dia harus sadar. Bahwa dia dalam posisi yang bahaya. Kalau sampai kalah. Kan itu yang kita bahas tadi. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Dan STY akan dipecat. Akan dilansir kan. Tapi jangan terjadi lah itu. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Jangan dong Bu. Jangan. Biar kita masih bisa melihat. Ada dua pertandingan kandang lagi. Kalau kita masih hidup peluang kita kan bagus. Lawan Bahrain. Kita kan mesti balas lawan Bahrain. Yang kita dikerjain kemarin kan. Wah benar. Kita dikerjain sama. Sama Bahrain kan. Semoga wasit itu yang mimpin lawan Bahrain. Sempat takut kan. Sempat takut kan. Mau main ke sini. Kena ketakutan. Iya. Tapi sudah gak dijamin. Aman semua. Dari sisi mental. Menurut Bung Ropon gimana nanti? Kemarin boleh terpukul. Tapi lupakan lah. Lupakan. Sekarang kita fokus kita. Itu Arab. Udah Arab sekarang. Udah kita gak usah memikirkan Jepang. Udah lewat. Jepang udah lewat. Dan mereka tuh udah pemain-pain bagus ya. Gak mungkin. Apapun kita gak mungkin bisa menang lawan mereka. Jadi udah lepas Arab aja sekarang. Fokus ke Arab. Fokus ke Arab. Jadi ya semua harus mental kuat. Ya STY tinggal STY aja lah. Tetap memotivasi. Yang paling penting adalah menjaga mereka punya. Semangat. Kekompakan. Nah itu. Kalau Pak Erick sudah kasih semangat pasti mereka akan naik. Karena itu. Ini bagaikan final. Kalau saya pikir nanti tanggal 19. Jam 19.30 itu. Itu final. Pertarungan. Pertarungan final buat kita. Pertarungan hidup dan mati juga nih buat STY ya. Oh hidup-hidup mati. Jadu bisa dibayangin. Harus KGBK memberikan support. Semangat. Semangat buat pemain-pemain kita. Tapi kalau di atas kertas nih kita lihat. Menurut Bung Ropan tim Arab Saudi sekarang seperti apa? Ya kalau melihat kemarin ada perubahan ya. Ada 1-2 pemain yang dia ambil. Ya bagus. Mereka itu penguasaan bola lebih tinggi dari Australia. Main di Australia loh. Kelihatan memang bagus ini tim. Cuma kan kesempatan memang main di kandang. Kita main di depan publik. Jadi masa sih. Di Jeddah aja kita bisa tahan mereka satu-satu kan. Betul. Ya terlepas ada beberapa perubahan. Tapi Arab itu tetap sama. 70% yang ada di Jeddah waktu itu datang juga ke sini. Jadi kita bisa lawan mereka. Kondisi kita udah bagus sekarang. Udah berbeda tentunya. Ingin kita menang. Apalagi dari tutup kita harus dapat kemenangan. Itu yang membangun semangat untuk bisa bertarung. Jadi kita tidak akan bertahan sir. Kalau kita harus menang kita akan keluar menghilang mereka. Kita pressing mereka. Dan mungkin itu yang akan dilakukan oleh STA. Itu yang dilakukan oleh STA ya. Nah strategi yang kira-kira nanti akan dipakai LST itu menghadapi tim Arab Saudi? Ya tadi itu kita bahas. 3-4-3 nya dia tetap bertahan. Tapi menurut saya. Ya 4-5-1 menurut saya. Rubah lah dengan jangan dengan 3 back terus. Tapi kan dia kebiasaan dengan 3 back. Tapi kalau bermain dengan 2 back udah bagus. Jay sama Rido udah oke. Menurut saya ya. Dia sudah baik. Jordi main di bapak kedualah. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah banyak dengan seorang Kevin Dix. Dan dia bisa bermain. Itu akan menjadi harapan. Tapi saya masih bilang masih 50-50. Karena kaki kirinya itu udah dibalut kemarin. Agak-agak pinjang-pinjang juga dia. Semoga Kevin Dix sehat-sehat aja. Semoga dia sehat. Saya sih ingin dia bermain. Saya ingin. Tapi kalau memang nggak bisa jangan dipaksakan. Karena masih panjang kan. Masih ada Sandy Wall saya bisa mengisi posisi kanan. Nah itu kita bilang kembali ke STY. Model taktik strategi macam apa yang dia inginkan. Kalau saya inginkan ya bermain. Karena kita harus butuh menang. Butuh menang. 451 lah. Kita bisa menang. Atau 442. Langsung 2 di depan. Ragnar bersama dengan Rafael. Langsung 2 di dorong. Dan Rafael 2 di depan. Karena kita butuh menang. Kasih 2 aja. Ragnar Rafael ini duet yang cocok. Menurut saya tuh. Menurut Bung Ropan ya. Apalagi ini main di kandang sendiri ya. Dan harus menang. Harus menang. Itu dia. Mau bilang lu gimana. Memang ini obrolan kita mau nggak mau. Ya fokusnya timnas Indonesia harus menang nih lawan Arab Saudi. Iya betul. Oke terakhir nih Bung Ropan. Tentu saja kita berharap ini timnas Indonesia akan terus melaju. Garuda Indonesia tetap terbang tinggi. Ya harus. Terbang tinggi untuk Piala Dunia. Nah apa yang ingin disampaikan terkait dengan pertandingan nanti. Lawan Arab Saudi nanti. Ya buat saya anak timnas ini tetap harus fokus menetap Arab Saudi. Ya sekali lagi saya bilang itu. Jangan lagi terpengaruh dengan bayang-bayang kalah lawan Jepang. Sudahlah Jepang itu kita kubur dalam-dalam. Oke. Yang ada di depan adalah Arab Saudi yang kita harus kalahkan. Jadi semoga semua termotivasi dan bisa memenangkan pertandingan itu dari saya. Yang bermainlah sebaik mungkin. Karena dukungan masyarakat Indonesia sangat besar. Di seluruh Indonesia termasuk yang akan datang ke GBK. Yang semua berharap bahwa kita harus bisa menang. Arab memang tim yang kuat. Secara peringkat mereka di atas kita. Tetapi ketika kita mampu menahan mereka. Mengapa tidak disini kita bisa mengalahkan mereka. Dengan kondisi pemain. Jadi itu saya pikir saya sendiri meyakini. Dengan tuntutan kita harus menang. Kita akan memenangkan pertandingan itu. Karena itu kan satu hal yang baik buat kita untuk bisa terus melangkah ke 2025. Menghadapi Bahrain dan menghadapi Cina di GBK juga. Karena semua pasti ingin melihat itu kan. Lawan Bahrain dan Cina di GBK. Dengan harapan-harapan itu kita bisa lolos. Seperti Pak Erick bilang 9 poin itu penting untuk kita dapat 12 poin. Peringkat keempat realistis buat kita untuk bisa lolos ke pertarungan keempat. Itu menjadi harapan. Ini juga menjadi pertarungan dari STI ya. Karena tadi seperti kata Bung Ropan. Kalau seandainya ini gagal juga. Posisinya bahaya. Posisi STI ini bakal bahaya. Tapi tentu kita tidak berharap ya. Saya yakin semua yang nonton ini tidak berharap bahwa Indonesia akan kalah. Karena kita berharap Indonesia bisa menang. Melawan Timnas Arab Saudi nanti. Dan kekalahan melawan Jepang. Kita jadikan pembelajaran. Pembelajaran buat kita. Iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Buat obrolan kita hari ini. Siap. Dan tentu saja nih Sobat Kompas TV yang menonton. Kita berdoa bersama. Semoga Timnas Indonesia ini akan terus menang. Melawan Timnas Arab Saudi yang... Harus yakin ya. Harus yakin. Kita Garuda. Kita Garuda. Garuda di dadaku. Mantap. Garuda di dadaku. Garuda terbang tinggi. Terus terbang tinggi. Mendunia. Dan terakhir yang terbaru. Nanti melawan Arab Saudi ini. Semoga menang. Dan juga pertandingan-pertandingan selanjutnya. Juga akan mendapatkan kemenangan. Itu doa kita bersama ya. Amin. Oke. Itu tadi Sobat Kompas TV. Obrolan saya dengan Bung Ropan. Bagaimana nih? Selaku pengamat sepak bola. Kita tadi telah membahas bagaimana kekalahan Indonesia dengan Jepang. Tapi jangan berkecil hati. Karena pasti ada peluang. Timnas Indonesia. Dan kita tentu saja berdoa bersama. Agar Timnas Indonesia. Garuda. Indonesia. Terus terbang tinggi untuk piala dunia ini. Oke. Amin. Nanti kita akan terus mengundang narasumber-narasumber lain. Untuk kita ajak ngobrol disini. Membahas soal dunia olahraga. Dan seperti apa nanti sisi lain dari dunia olahraga ini. Jadi tetap saksikan Sportcast ya. Kali ini saya pamit dulu. Ya Cernyia nama pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.